Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita mempermain One Piece Rose King Piece Alright teman-teman Jadi Entah kenapa, prediksi gue benar Game yang kemarin One Piece Rose Itu gue bilang kan mirip banget sama One Piece Ultimate kan Dan bener aja dia tutup juga Gue gak tau sini tutup apa enggak Karena tulisannya masih under review ya Kalau kayak kemaren kan bener-bener udah di site private tuh Nah ini masih under review Dan pas gue liat discordnya katanya nanti bakal buka lagi Jadi yaudah kita tungguin aja lah ya Kalau misalnya gak buka lagi ya Ya sudah lah ya Kita baru buat 2 video sih Tapi ya sayang banget sih gue udah farming begitu lama Sayang banget sih yaudah lah ya Jadi gue akan main King Piece teman-teman Gue nyoba yang King Piece ya Ini gue baru main teman-teman Kalian liat level gue dah Baru level 49 cuy Dan udah punya buah iblis Jadi ya ini tipe-tipenya mirip-mirip block sword sih teman-teman Nyari buah iblis tuh gampang ya Gampang banget malah Ini gue dapet Apa nih Rumble Kayaknya Gak tau deh Iya gue tau tau gue dapet Rumble lagi aja Gak tau siapa yang ngasih nih Gue FK kan semalaman Toto dapet Rumble Gak tau siapa yang ngasih Yaudah lah ya Gue mau showcase kalian Merah-merah Numi Karena ini gue udah pake Buah iblis merah-merah Numi Flame fist Flame pillar Flame bullet Flame ball Dan terbang Terbangnya cukup Lucu teman-teman ya Karena ada Waktunya Jadi nanti dia mati sendiri nih Nanti dia akan turun sendiri gitu loh Lucu dah Tuh Masa bisa begitu Lucu ya Masa terbangnya tuh ada waktu Waktu ininya Lu lucu banget dah Kalo kayak block shoot kan enggak tuh Ini lucu sih Dan di game ini tuh Kayak gak ada energinya gitu loh Gue gak ngerti Apa emang kayak gini Atau gimana gitu Dan gue dapet pedang ini Pedangnya Tasigi Kalo gak salah Gue AFK semalaman Lawan Tasigi soalnya Iya Kemungkinan besar ini pedangnya Tasigi nih Jadi ya sudah lah ya Nanti Nanti Ini udah bisa belum sih gue Pedang ya Oh butuh level 50 ya Gue belum cukup teman-teman Status sword gue 0 Aduh Yaudah nantilah ya Di video selanjutnya aja Gue sekalian showcase si pedang ini Sama gue ntar cari-cari buah iblis lagi Oh ini udah ada ya Buah iblisnya Rumble kayaknya ini teman-teman ya Kayaknya deh Nanti kita abis showcase ini Kita makan yang rumble ini ya So yaudah Kita akan coba Pake buah merah-merah Nomi dulu Skill pertama Fish Boom Gitu doang sih Dan ini gak jarak jauh Sumpah Ini gak jarak jauh lucu dah Fishnya jarak deket gitu teman-teman Liat nih Gue arahin ke atas sini ya Gue tahan Bisa ditahan teman-teman disini Terus gue tembak Boom Tuh Nggak nyampe masa Firefishnya jarak deket jir Ya udahlah ya Ini close quarter sih Masuknya Masuk ke close combat ya Jadi melek Sudir Lumayan sakit sih teman-teman Padahal ini skill pertama loh Boom Gitu doang ya Sakit loh Dan oke Kita akan lanjut lagi Ke skill kedua Skill kedua apa tadi namanya Flame pillar teman-teman Waduh ini siapa nih Mau dibunuh gue ya Jangan dong Gue punya buah iblis nih Sayang nih Oke skill kedua Flame pillar Ini juga jarak deket teman-teman Karena dia Ngespawn kayak Kayak Tiang gitu loh nih Tuh Tapi sakit Parah banget sih Liat tuh Jarak deket Tapi sakitnya parah banget Tapi gue gak ngerti Ow Dia nanyain asli apa enggak 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 asli Enggak asli Palsu 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 Oke kita lanjut lagi Ke skill ketiga Apa skill ketiga sih Bulet 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 Oke oke Skill ketiga Bulet Ini bisa ditahan juga teman-teman Dan ini jauh sih Coba-coba Gue dari sini bisa gak ya Gue penasaran sih Kalau dari sini bisa gak Boom Oh bisa teman-teman Nyampe Mantap juga Wih sakit loh Lumayan sakit Not bad Not bad Walaupun ini ada Agak-agak aneh sih teman-teman Yang fire bullet ini Karena Dia harus dinaikin ke atas gitu loh Kalau enggak dia turun nih Coba misalnya gue lurus nih ya Iya gak kena dong Tuh Masa ke bawah Mesti di ke atasin dulu Jadi mesti kayak gini Nah kayak gini Nih 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 Baru bisa nih Coba ya Nih kursor gue naik ke atas nih Baru bisa nih teman-teman Tuh Kalau dia ke bawah gitu Gak bisa ya Oke Kita lanjut ke skill Keempat ya Apa sih skill keempat ya Iya Flame ball Flame ball Gue gak tau sih damagenya Belum pernah gue coba ya teman-teman Karena pas gue AFK Gue belum punya skill ini Kita coba Flame ball Wah sadis Wah sadis Gak mati Kok dia gak mati Kok sakitan flame bullet What Kok sakitan flame bullet Kok sakitan fire fist Wah lucu Lucu Sakitan flame pilar masa Daripada Daienkai nya Coba lagi Gue salah kali ya Coba Coba Oh iya Area ke atas Area ke atas Biar kena full ya Coba Coba Boom Nope Nggak Yaudah lah Damagenya segitu teman-teman Gak sakit Gue gak ngerti kenapa Why Masa sakitan flame pilar sih Nah yaudah lah ya teman-teman Ya pokoknya begitulah Terbangnya tadi Kalian udah liat kan ya Terbangnya Terbangnya begini nih Tuh Terbangnya gini Dan dia lucu Karena dia ada waktunya Bentar mati nih Liat ini Bisa mati Bisa turun gitu loh Jadi Jadi lucu sih Bisa abis nih Tuh Yaudah lah ya Begitu sih Kalo buat pvp Gue gak tau ya teman-teman Karena gue belum coba Untuk pvp sih Tapi ya Harusnya sih Enak-enak aja ya Karena skillnya Lumayan mantep sih Yang bullet ini Jarak jauh Walaupun Agak aneh Kursornya Hitboxnya agak aneh Lalu yang pilar Pasti akan susah dipake Si teman-teman Karena dia Ke bawah gitu ya Jadi ya Mesti deket Banget sih Lalu yang z Juga Sebenernya bisa jauh Teman-teman tuh Tapi Entah kenapa Kursornya ini loh Coba gue kesana Nyampe gak ya Flamefish nih Fish Tuh Mesti naik cuy Coba Coba kesini Kesini Ke atas sini Kursornya Ah Yaudah lah ya Begitulah teman-teman Pokoknya Kita akan pake Buah iblis rambel Teman-teman sekarang Daripada gak dipake Sayang kan Daripada ntar gue mati Hilang nih Gue pake Akan buah iblis Rambel Rambel Jadi ya Terima kasih buat siapapun Yang udah ngasih Buah iblis ini ke gue Gue gak tau siapa Kemungkinan sih Orang tadi Siapa namanya tuh Gue lupa Bentar-bentar gue cek ya Si callboy kayaknya ya Gak tau sih Karena deh Dari tadi Di sebelah gue gitu Pas gue bangun Pernyata bangun tidur nih Gue ngeliat nih orang Kok dia ada di sebelah gue mulu Ngapain ya Tapi gue tiba-tiba Punya buah iblis gitu Kemungkinan dia yang ngasih ya Teman-teman Jadi yaudahlah ya Terima kasih lah ya Kalau emang lo yang ngasih Kita liat skillnya Apa aja sih Banyak gak? Oh mantap teman-teman Banyak Tapi gak bisa terbang ya Kenapa buah iblis listrik Itu gak bisa terbang? Heran gue Bisa teleport Mantap Mantap Wah anjir Jauh banget teleportnya Wih lumayan sih Jauh cuy Mantap Wah 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 sadis Mantap jiwa Mantap nih teman-teman Wah Sakit gak tuh Kena gak tuh dari sini? Wah lucu sih kalau kena Wah gila Sakit Gak ada otak loh Coba Wah Wanjai Keren cuy Nanti nanti kita showcase nanti lah ya Oke teman-teman Gue gak tau ini One Piece Rose Bener-bener mati apa enggak Kayaknya sih ya Kalau gue liat dari Discordnya sih Rame pada bilang Wah Ini Emang yang ngebuat Orang yang sama Atau orang yang ngebuat One Piece Ultimate Jadi ya Ya Yaudahlah Terima nasib berarti ya Aduh yaudahlah Sayang banget sih Tapi teman-teman Karena Game nya lumayan seru Gue akuin aja Game nya lumayan seru Kalau dibandingin sama King Piece ini ya Lebih seru itu sih Karena perlu grinding gitu Ya walaupun ini butuh grinding juga Cuman Kayaknya disini tuh buah iblis Gampang banget gitu Masa gue udah punya dua Baru main Udah punya Udah punya Merah sama punya Rumble ini ya Lucu dah Dan Menurut gue nih game Rada kaku sih Walaupun gak kaku-kaku banget Kalau dibandingin sama Block Struth mah ya Kakuan Block Struth sih Cuman ya Ya masih bagusan One Piece Rose sih Kalau menurut gue ya Gue lebih tertarik main One Piece Rose gitu Karena Lebih rewarding Kayak gimana maksudnya Rewarding ya Akan lebih menghasilkan gitu loh Teman-teman Maksudnya Kayak misalnya Kalau punya buah iblis Nah buah iblis itu Pasti akan Akan bagus gitu Gak kayak Gak kayak Gak kayak disini ya Menurut gue ya Karena buah iblisnya Kayak biasa aja gitu loh Kayak semua orang Punya buah iblis tuh Liat ya Maksudnya semua orang Punya merah Semua orang punya Rumble Semua orang punya Pau Tadi yang kalau gak salah Yang ngasih gue tuh Punya Pau Jadi kayaknya Kayak di Block Struth gitu loh Buah iblis tuh jadi Kayak biasa aja Tapi kalau di One Piece Rose tuh Kayak Wah gila Akhirnya gue dapet buah iblis nih Gila Jadi Sebenernya kalian bisa hebat Tanpa pake buah iblis sih temen-temen Kalau di One Piece Rose ya Yah yaudahlah Kita tunggu aja Semoga aja One Piece Rose nya Buka lagi ya Karena Sayang banget sih Gue lumayan Nama lu farming Di One Piece Rose itu Ya udah punya 200 ribuan lah duit Jadi sayang banget sih temen-temen Oke cukup sampe sini lah Video ini Jadi di video kali ini Kita tadi showcase si merah Sama sekalian Gue ngasih info Tentang si One Piece Rose itu ya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Dan oh iya Kalau menurut kalian Game King Piece ini Patut untuk Gue mainin terus Karena levelnya lumayan tinggi Temen-temen Gue gak tau nih Kalau menurut kalian bagus ya Gue akan mainin terus Kalau menurut kalian Udah gak usah bang Main yang lain aja Yaudah gue main Main yang lain aja gitu Ini cuman Gue iseng-iseng aja Ini aja gue iseng-iseng Satu malem kan Dapet 50 level nih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya